Al-Fatihah 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 Yang mana insyaallah kita akan masuk ke kaedah nomor 12, kaedah yang ke-12, yaitu kaedah yang diambil dari Al-Quran yang berbunyi Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kalian di sisi Allah subhanahu wa ta'ala adalah yang paling bertakwa Kita seringkali mendengar kata takwai, berulang-ulang kali mungkin kita dengar takwa, apalagi ketika hari Jumat Salah satu syarat sahnya hutbah Jumat itu kan harus ada wasiat takwa, maka itu berulang kali kita dengar wasiat takwa ini Oleh karena itu, karena begitu agungnya, begitu mulianya amalan takwa ini, maka orang-orang bertakwa itu adalah orang-orang yang istimewa Makanya paling mulia kedudukannya di sisi Allah, lihatlah istimewa orang-orang bertakwa teman-teman sekalian Antun tahu wali Allah itu siapa? Nah, ciri-ciri wali Allah itu bagaimana? Ala inna awliya Allah itu takwa Allah Wali Allah yang sebenarnya itu adalah mereka orang-orang yang bertakwa Yang kalau antun bertakwa berarti antun wali Wali Allah Antun tahu surga itu disiapkan itu siapa? Orang-orang bertakwa Surga itu disiapkan itu orang-orang bertakwa Orang-orang bertakwa itu ashabun tunan Orang-orang yang hidungnya itu diperlui dengan akwahan Makanya di dalam surat Al-Baqarah Allah katakan Al-Ibnamin Zalikan kitab ulari batih Budan Nilbuktaqin Al-Quran itu petunjuk bagi orang-orang bertakwa Kenapa orang-orang bertakwa yang bertakwa Bukankah Al-Quran itu bisa menjadi petunjuk untuk seluruh umat manusia Tapi kok yang disebut khusus orang bertakwa Karena mereka yang benar-benar bisa mengambil manfaat dari Al-Quran Karena begitu istimewanya orang-orang bertakwa ini Maka Allah katakan Orang yang paling mulia di sisi Allah di antara kalian adalah orang yang paling bertakwa Bukan yang paling banyak hartanya Bukan yang paling ganteng Bukan yang paling cantik Bukan yang paling bagus Bukan yang paling bertakwa Makanya dalam hadis Ya Nabi SAW bersabda Inna Allah hala yang zuruh ila suarikum Walah ila amwarikum Walakin Allah yang zuruh ila muruhikum wa amalikum Allah itu tidak melihat kepada bagaimana postur berbukannya Tinggi, pendek, cita, putih, cantik, ganteng Allah tidak peduli dengan itu Allah juga tidak peduli dengan betapa banyak hartanya Bukan itu yang terlihat oleh Allah dari kalian Tapi Allah melihat dari diri kalian itu adalah Hati dan amalan kalian Hati dan amalan kalian Kenapa hati? Karena hati inilah tempat takwa Makanya Nabi dalam hadis yang lain mengatakan Takwa itu ada di dalam hati Takwa itu amalan hati Apa itu takwa? Dalam hadis Nabi SAW menggambarkan tentang takwa Itu ibarat tantuk berjalan di sebuah jalan yang penuh dengan beling Kira-kira apa yang akan terlakukan Jalan sembarangan itu hati-hati Hati-hati itu adalah takwa Hati-hati Hati-hati dalam artian apa? Hati-hati itu dalam artian bagaimana dia bisa membuat antara dirinya dengan neraka Itu adalah taming yang menikmati Ada taming yang melindungi Makanya takwa itu kalau dalam bahasa Arab Dihambil dari kata Waqayati bitwayatan Ya Arti itu adalah taming, pelindung Makanya takwa itu hakikatnya adalah pelindung Taming yang bisa melindungi kita dari murfa Allah Taming yang bisa melindungi kita dari siksa Allah Taming yang bisa melindungi kita dari neraka Allah subhanahu wa ta'ala Lalu taming itu bentuknya bagaimana? Taming itu bisa diunjukkan dengan menjalankan perintah Allah Senang kemudian dan meninggalkan larangan Inilah hakikat takwa Jadi hakikat takwa itu apa? Bertakwa itu anda melakukan amalan ketaatan Menjalankan perintah Allah Karena mengharapkan pahala dari Allah Bukan teriak Bukan karena ingin dilihat oleh manusia Tapi mengharapkan pahala dari Allah Kemudian Kemudian Anda meninggalkan maksiat Ya Kedurhakaan Kepada Allah Dibanggung di atas ilmu Dan takut akan murfa Allah Inilah takwa Jadi muslim itu berhati-hati dalam Beramal Dia selalu memilih yang paling masalah untuk akhiratnya Itulah takwa Ya Makanya takwa ini Adalah bekal utama dalam kehidupan ini Untuk mesok kehidupan akhirat Berbekallah Karena sebaik-baik bekal Bagi kalian Akhirat takwa Bukan Ya Harta yang kita punya ini Ketampanan yang kita punya ini Ya Kecantikan ini Baju semua akan Lusuh Akan memudah Tapi Hakwa dalam hati seorang hamba Semakin hari Semakin meningkat Karena amal soleh Akan membawa kepada amal Soal yang lainnya Begitu sebaliknya Maksiat akan membawa kepada Maksiat yang lainnya Satu kali kita berbuat Maksiat Itu bisa menarik kita Kepada maksiat-maksiat yang Lainnya Ya Al-Maksiat Membari Maksiat itu bisa menjadi Pos-pos yang akan membawa kita Kepada ke Kepukuran Waliyah Jadi Kaedahnya berbunyi Kalau kita lihat Ayat ini adalah Merupakan Potongan Dari ayat Yang terdapat Dalam surat Kepukuran Ayat 13 Jadi potongan Ayat dari surat Kepukuran Ayat 13 Nah surat Kepukuran Ini teman-teman Itu Bisa juga Dinamakan dengan Surat yang Mengumpulkan Adab-adab yang Mulia Akhlak-akhlak yang Mulia Makanya Namanya itu Jamiatul Adab Nama lainnya adalah Jamiatul Adab Surat Yang Mengumpulkan Apa? Adab-adab yang Mulia Makanya Allah subhanahu wa ta'ala Setelah menunggukan Beberapa Akhlak-akhlak Yang mulia Kemudian Memperingatkan Dari Akhlak-akhlak Tercerah Lalu Allah Sebutkan Barang-akhlak Yang bisa Mengumpul Mulia Dan tidaknya Seseorang Di hadapan Allah Yaitu apa? Takwa Makanya Ayatnya berbunyi Ya'ihannas Kata Allah Wahi Wahi sekalian manusia Ya Ya'ihannas Wahi sekalian manusia Kata Allah Inna Khalaknaku Min Zakarin Wa Unta Sesungguhnya Kami Menciptakan Kalian Berjenis Jenis Ada laki-laki Ada wanita Jadi Tidak ada yang Jenis ketiga Cuman ada dua Laki-laki Wanita Jadi Tidak ada namanya Apa? Bencon Peria Kewanitaan Tengkak Tidak ada Tidak ada Laki-laki Dan Wanita Kemudian Allah Jadikan Kalian itu Berbangsa-bangsa Bersungguh Tujuan Apa? Lita'arru Bersaling Mengenal Satu Sama lain Kita tahu Setiap Bangsa Setiap Sumpu Itu Punya Kiri khas Sendiri Benar Enggak? Cuman Kiri khas Mereka itu Bukan Barometer Kemuliaan Di hadapan Allah Orang Indonesia Bukan Mulia Karena Apa? Karena Mereka Misalnya Bangsa Yang Sukunya Bermacam-macam Ada Melayu Ada Apa Bukan Itu Yang Membuat Mulia Tapi Yang Membuat Mulia Apa? Allah Katakan Inna Akramakum Indallahi Akramakum Jadi Orang Arab Itu Lebih Mulia Daripada Orang Indonesia Karena Dia Sungguh Bangsa Arab Barometer Yang Membuat Mereka Lebih Mulia Bahkan Kita Mungkin Lebih Mulia Itu Ketika Kita Menjadi Hamba Yang Ber Ber Ya Ya Inna Allaha Ahim Fabi Rasulullah Maha Mengetahui Baik Yang Nampak Maupun Tersebut Ya Baik Akhir Ini Teman-teman Sekalian Didatangkan Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Untuk Memutus Sifat Panatisme Kesukuan Sifat Yang Menunjukkan Kalau Dia Itu Bangga Dan Merasa Lebih Baik Daripada Orang Lain Karena Suku Suku Dia Ya Misalnya Suku Jawa Merasa Dirinya Lebih Baik Karena Dia Suku Jawa Misalnya Dibandingkan Dengan Suku Yang Lain Itu Dihapus Oleh Allah Di Dalam Lantun Karena Itu Bukan Barometernya Memang Allah Sikta Kita Kita Berbangsa Bangsa Bersuruh Tapi Bangsa Dan Bersuruh Itu Bukan Barometer Pemulihan Barometer Pemulihan Itu Kalau Kita Lihat Praktek Bagaimana Rasulullah Kutus Hal-hal Semacam Ini Karena Merasa Bangga Dengan Suku Itu Adalah Tindakan Jahiliyah Perbuatan Orang Rahjat Jahiliyah Dan Itu Nabi Datang Untuk Menghilangkannya Misalnya Kisah Yang Berkaitan Tentang Sahabat Al-Huddad Radiyallahu An-Dhi Sebagaimana Teriwatkan Oleh Alimam Al-Mukhari Dan Muslim Dari Hadis Ma'ul Ibn Suwait Radiyallahu Beliau berkata Maror Nabi Abi Dhar Di Rubzah Ya Kami Lewat Ya Melewat Atau Berpapasan Dengan Abu Dhar Di Rubzah Wa Wa'alayhi Burdun Wa'ala Gulabi Misluh Ya Dan Abu Dhar Ini Serta Gulam Itu Mengenakan Makhiyan Yang Mewah Gitu Kan Ya Kemudian Jadi Abu Dhar Ini Pernah Mencelah Salah Satu Sahabat Itu Dengan Membawa Ibunya Faiyart Jadi Mencelahnya Karena Ibu Karena Nasab Nasab Kan banyak Ini ya Merasa Bangga Dengan Nasab Jadi Memandang Randah Nasab Orang Orang lain Dan itu Tindakan Jahiliya Karena Nasab Itu Bukan Barometer Penguliaan Di sisi Allah Benar Ya Makanya Abu Dhar Mengatakan Faiyart Muli Saya Mencelah Dengan Membawa Nasab Membawa Ibunya Ya Maka Rasulullah S.A.W. Mendengar Abu Dhar Ya Menegur Abu Dhar Apa kata Rasulullah Ya Abad Dhar Inna Kambu Dika Jahiliya Wahai Abu Dhar Sesungguhnya Dalam dirimu Itu Ada Sifat Jahiliya Apa itu Tadi Merasa Lebih baik Dari Sinasab Dengan Orang 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 Mereka Itu Adalah Saudara Kalian Ya S.A.W. Jangan Allah Jadikan Mereka Itu Di bawah Ya Kekuasaan Perlindungan Kalian Maka Berikan Mereka Makan Seperti Apa Yang Kalian Makan Berikan Mereka Pakaian Seperti Apa Yang Kalian Pakai Jangan Jangan Kamu Membebani Mereka Di atas Kemampuannya Jika Kamu Membebani Mereka Maka Bantu Mereka Mereka Tugasnya Maksudnya Maksudnya Di sini Ini berkaitan Tentang Ada Orang Orang Yang Dipandang Kasta Rendah Misalnya Bos Pemandang Rendah Karyawan Atau Pembantu Dipandang Rendah Oleh Majikan Karena Maka Disini Ditebel Oleh Nabi Walaupun Dia Karyawan Walaupun Dia Pembantu Belum tentu Lebih Rendah Di hadapan Allah Belum tentu Lebih hina Di hadapan Allah Dan Belum tentu Anda Lebih Mulia Di hadapan Allah Dari Dia Bener Gak Ya Bener Nah Makanya Disini Ya Sehingga Jangan Menghinakan Seseorang Karena Nasobnya Karena Hartanya Gitu Kan Karena Itu bukan Barometer Kehinaan Dan Kemuliaan Oleh Kadang Nabi Mengatakan Bagaimana Yang harus Kita Lakukan Mereka Itu Saudara Mereka Itu Saudara Seiman Kalau Sesama Agam Saudara Seiman Yang Allah Jadikan Di bawah Kekuasaan Kalian Ya Kan Kalau Kalian Atasnya Dia Bawah Berarti Allah Memanatkan Mereka Terhadap Kalian Atasnya Ya Kalau Kalian Menanggung Mereka Beri makan Seperti Apa Yang Kalian Makan Jangan Dibedakan Jangan Dibedakan Berikan Pakian Seperti Apa Yang Kalian Pak Pakai Jangan Dibedakan Supaya Beda Orang Saya Orang Mulia Jadi Untuk Membedakan Kita Pakian Harus Seperti Ini Enggak Gak Boleh Beda Dengan Orang Kafir Makanya Di Dalam Islam Kan Orang Orang Kafir Harbi Yang Diperangi Itu Itu Sebelum Diperangi Di Apa Ini Bidak Da'wahkan Untuk Islam Islam Ahlul Kitab Ahlul Kitab Yahudi Dan Selain Da'wahkan Mas Islam Kalau Nolak Mas Islam Maka Bayar Jiz Jiz Ya Kumpet Ya Nah Ketika Mereka Bayar Kumpet Mereka Menjadi Warga Kelas 2 Lebih Rendah Kedudukannya Daripada Muslim Bahkan Mereka Harus Menggunakan Pakian Khusus Yang Menyukupan Kalau Mereka Itu Berbeda Dengan Muslim Supaya Dikenal Oh Ini Khusus Muslim Nah Dulu Orang Kapir Ketika Masa Masa Kejayaan Islam Itu Mereka Orang Hina Ketika Berada Di Bawah Kewasaan Muslim Cuman Darahnya Terlindungi Gak Boleh Ditumpahkan Hartanya Gak Boleh Dira Rampas Tapi Mereka Itu Menjadi Orang Yang Hina Di Hadapan Kom Muslim Tapi Sekarang Kom Muslim Yang Hina Dikibat Orang Kampir Bener Gak Ini Itu Setelah Dikatakan Oleh Nabi Dalam Khamisnya Yusik Wattatada Alikum Hampir Kalim Itu Diperbukan Oleh Musul Kalim Ya Seperti Makanan Diperbukan Menunjukkan Ya Kau Muslim Ini Mereka Ditakutin Buktinya Mereka Dianggap Maksa Yang Siap Diperbukan Lalu Para Sahabat Bertanya Apa Kan Jumlahkan Sedikit Pada Satu Ad Buktinya Buktinya Tapi Kalim Ibarat Wih Banyak Tapi Yang Buktinya 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 Tapi Banyak Yang Buktinya 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 Dari Allah Maka Allah Cabut Rasa Takut Allah Cabut Berasa Hormat Dari Musul-musul Kalian Kepada Kalian Dan Sebaliknya Leletakkan Di hati Kalian Buktinya Buktinya Wahan itu Buktinya Cinta Dunia Dan Tak Mati Jadi Hidup Untuk Mengejar Dunia Sampai Sampai Mati Tak Takut Karena Takut Meninggalkan Dunia Yang Dia Cintai Sehingga Efeknya Kenapa Tidak Berani Berjihad Orang Terjun Kemudian Jihad Cari Mati Benar Ya Cari Sahir Karena Kecintaannya Kepada Dunia Takut Mati Tidak Berjihad Dan Kalian Memegang Buktin Sampai Maksudnya Sibuk Dengan Pertanian Ya Kalian Tinggalkan Jihad Di jalan Allah Karena Sibuk Dengan Dunia Tahni Ya Sibuk Dengan Dunia Cinta Dunia Takut Mati Meninggalkan Dunia Yang Dia Cintai Kalian Tidak Sallallahu Alhamdulillah Ya Allah Timparkan Kepada Kalian Kehinaan Kalian Akan Dipandang Hina Oleh Musum Musum Kalian Gak Ada Takut Musum Musum Kalian Kepada Kalian Yang Mana Kehinaan Ini Tidak Dicap Oleh Allah Sampai Kalian Kembali Kejalanan Allah Berdua Membentuk Islam Tidak Tentu Mati Demi Membela Agama Allah Karena Yang Dicari Di Medan Perang Para Perjuang Itu adalah As Al-Istishah Matisah Sahid Baik Misalnya Contoh Lain Contoh Lain Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Menghilangkan Yang namanya Sifat Panatisme Kesukuran Kesukuran Atau Panatisme Merasa Bangga Sombong Memandang Rendah Orang lain Karena Nasem Karena Sukunya Karena Bagusannya Dan Itu Merupakan Perbuatan Jahiliah Itu Apa Yang terjadi Pada Patrul Mekah Patrul Mekah Ketika Nabi Sallallahu Masuk Masuk Di Kaabah Kemudian Solat Di Kaabah Sedangkan Yang Diajak Pada Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Itu Bukan Harumakan Yang nasibnya Kurais Bukan Kuman Bukan Usman Bukan Ali Tapi Yang diajak Pada Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Maulanya Maulah itu Apa Jadi Ibnu Maulah Jadi ada Bunda Kemudian Dibebaskan Itu Namanya Mau Maulah Kira-kira Kalau kita Tetap Berpegang Peguh Memandang Orang lain Berdasarkan Nasab Kemudian Kekayaan Kemudian Selajar Rasis Itu Maka Kira-kira Nabi Yang Diajak Masyukabah Itu siapa Tentu Orang-orang Mulia Sekarang Nasab Kalau memang Barometer Kemulian Itu adalah Nasab Sungku Misalnya Maka Yang diajak Nabi Masyukabah Adalah Orang Yang Nasabnya Seperti Abu Bapak Yang Sungunya Kura-kura-kura Yang Diajak Masyuk Oleh Nabi Siapa Maulah Maten Budak Anak Dari Maten Budak Kemudian Ya Juga Rasulullah 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 Beritahkan Kepada Bilal Untuk Naik Ke Kaabah Supaya Memandangkan Azam Ya Memandangkan Azam Ya 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 Bilal Itu Budak Dari Mana Bilal Habashi Dari Habasha Ethiopia Bukan Suruh Kuraish Ya Kan Kaabah Itu Tempat Yang Mulia Gitu Ya Ya Kalau Memang Barometer Yang Boleh Dekat Kaabah Yang Boleh Naik Kaabah Yang Boleh Masuk Kaabah Itu Adalah Yang Bernasar Yang Sukunya Mulia Kuraish Tidak Boleh Dari Bilal Ya Kan Maka Rasulullah Berusaha Untuk Menghilangkan Si Pajah Dia Yang Membanggakan Nasar Dan Membanggakan Suk Suk Dipilih Orang-orang Bila Suruh Naikah Yang Diajak Masuk Ke Dalam Kaabah Adalah Usang Zain Bila Diajak Upan Allah Ini Salah Satu Cara S.W.A.W. Menyikirkan Sifat Sifat Jahidiyah Yang Ada Pada Saat Itu Terlalu Bangga Dengan Nasar Dengan Sukuh Dengan Kekayaan Dengan Hal-hal Yang Bukan Barometer Kebuniaan Dihadapan Allah Karena Yang Buat Orang Bunya Dihadapan Allah Bukan Tak Contoh Lain Misalnya Sebuah Kejadian Yang Ini Dikenal Dalam Sejarah Itu Pada Haji Perpisahan Ketika Orang-orang Siap Untuk Meninggalkan Arofah Karena Al-Haddu Arofah Jadi Harus Menutupi Arofah Untuk Dikatakan Sahat Hajinya Ketika Orang-orang Bersiap Meninggalkan Arofah Maka Semua Pandangan Manusia Itu Mengarah Kepada Kendaraan Rasulullah Mereka Bertanya Tanya Siapa Sekarang Ini Yang Akan Dibonceng Rasulullah Ya Siapa Yang Akan Dibonceng Semuanya Berharap Ternyata Yang Dibonceng Pada Rasulullah Itu Siapa Bukan Yang paling Mulia Nasab Bukan Sukumu Kurais Tapi Tapi Yang Dibonceng Lagi Adalah Usama Bin Zaid Usama Bin Zaid Makanya Ya Orang Muslim Itu Memuliakan Orang Lain Itu Bukan Dengan Melihat Kepada Hal-hal Seperti Materi Jadi Nasab Ya Sukuh Tapi Karena Dia Orang Soleh Karena Dia Orang Beriman Karena Dia Orang Bertaqwa Karena Dia Orang Taat Maka Kita Mulia Mulihakan Makanya Bergaul Berteman Itu Ya Dibangu Di atas Kecintaan Kepada Allah Teman-teman Ya Jadi Antum Kalau Punya Teman Yang Dia Itu Berteman Dengan Antum Karena Urusan Ya Karena Antum Orang Kaya Misalnya Antum Punya Jabatan Demi Allah Itu Pertemanan Yang Diburus Hanya Untuk Kepentingan Dirinya Sendiri Bener Enggak Dia Berteman Dia Mendekati Antum Itu Untuk Kepentingan Di Dia Makanya Itu Enggak ada Ketaman Sekali Dalam Agama Berteman Seperti Itu Oleh Karena Itu Pertemanan Yang Punya Ketamaan Di Dalam Islam Itu Apa Pertemanan Yang Dibangun Di Atas Kecintaan Kebencian Karena Ketaatan Dan Kesolehannya Makanya Di Dalam Hadis Yang Mendapatkan Naungan Kalau pada Hari Yang Tidak Ada Naungan Mereka Naungan Allah Itu Siapa Salah Satunya Dua Orang Yang Saling Berteman Membangun Kecintaan Ya Karena Allah Jadi Saya Berteman Dengan Pulang Itu Lintah Karena Dia Orang Soleh Orang Baik Orang Ma'at Saya Tidak Berteman Dengan Pulaan Saya Tidak Dekat Dengan Orang Itu Karena Dia Orang Yang Suka Bermaksiat Kepada Allah Jadi Dia Membenci Orang Bukan Karena Apa Bukan Karena Dia Miskin Bukan Karena Dia Jelek Bukan Karena Sukunya Tapi Karena Orang Ini Jauh Dari Allah Saya Tidak Berteman Karena Dia Dengan Dia Saya Suka Dengan Dia Orang Soleh Orang Tidak Ini Namanya Cinta Karena Allah Makanya Dalam Hadis Yang 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 Membuat Para Suhada Dan Nabi Itu Siapa Di Sulga Mereka Orang Menjalin Mengumuman Karena Kecinta Pada Allah Di Dalam Hadis Dibat Aynal Aynal Mutahabun Nabi Aynal Mutahabun Nabi Jalani Mana Orang Orang Yang Saling Mencintai Karena Kealunganku Berteman Karena Kecintaan Kepada Allah Mana Orang Orang Tersebut Dibat Allah Allah Tidak Menciapkan Mereka 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 Yang namanya Naik Podium Itu Orang Mereka Sembawa Tidak Kalau Naik Podium Itu Juara Tidak Naik Apa Misalnya Kalau Diberian Piala Itu Orang Mereka Cinewan Ya Allah Siapkan Bagi mereka Membar Membar Dan Syahaya Ya Yang Mekuat Iri Para Nabi Dan Syuhada Ini Masya Allah Ya Jadi Dalam Hadis Ketika Nabi Berhubah Nabi Mengatakan Semua Perkara-perkara Jahiliyah Contohnya Perkara Jahiliyah Berbangga Dengan Asap Berbangga Dengan Panatisme Kesuruhan Rasis Dan Semacamnya Itu Diinjak Di bawah Tadi 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 Bukan Baru Terpengulian Itu Bukan Sesuatu Menilai Baik Dan Buruhnya Orang Buruhnya Orang Minanya Orang Tadi Yang Bisa Bukan Buruhnya Bagaimana Hukumannya Dengan Ketahu Tadi Tadi Allah S.W.T Ini Rasulullah S.W.A.W Kemudian Para sahabat pun Mengikuti Tidak Rasulullah Dalam Masalah ini Sebagai contoh Ali bin Hussein Ibn Ali bin Abi Talib Kijitnya Rasulullah Kijitnya Rasulullah Yang dikenal Dengan Zaidul Abidin Sering dengar Zaidul Abidin Ini Zaidul Abidin Atau Ali bin Hussein Ini Adalah Cucuk Atau Cicitnya Rasulullah Yang meninggal Di kota Madinah Suatu ketika Dia Masuk Masjid Nabawi Masjid Nabawi Kemudian Dia Mencari Khalaqah 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 Ada Khalaqah Orang Kurais Ya Ada Khalaqah Orang Kurais Tapi Dia Tidak Berhenti Di Khalaqah Orang Kurais Malah Dia Datang Kepada Khalaqah Zaid Ibn Aslam Namanya Dan Zaid Ibn Aslam Ini Maudah Tadi Manta Maudah Bunda 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 Tapi Dia Ulama Ya Disebutkan Dalam Paku Memajib Teman-teman Sekalian Ada Kita Kita Maksud Kebanyakan Ulama 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 Pada Zaman Tadi Semuanya Mata Bunda Mata Bunda Keturunan Bunda Maulah Semua Ya Maulah Mau di Basrah Mau di Ulpah Mau di Shah Mau di Hijaz Ulama Ulama Yang Terkenal Tosor Itu Semuanya Maudah Ya Jadi Apa Pelajarannya Ya Allah Mengangkat Derajit Mengangkat Tinggi Derajit Seseorang Memuliakan Seseorang Itu Bukan Karena Nasuk Tapi Karena Ilmunya Bener Enggak Ya Makanya Khalifah Pada Itu Mengatakan Baik Celaka Ya Celaka Ya Kita Ini Orang-orang Yang Secara Nasuk Mulia Dikalah Dikalahkan Oleh Oleh Orang-orang Yang Betul Buda Karena Mereka Orang-orang Orang-orang Berilmi Contohnya Zaid Ibn Aslan Ini dia Mula Keturunan Budak Lakin Nahu Ulamah Madinah Tapi Dia adalah Ulamah Orang-orang Madinah Tiba Ulamah Musa Pada Zamannya Maka Maka Ali Ibn Husayn Budung Di majelisnya Zaid Bin Aslan Lalu Sebagian Orang-orang Mencelanya Sebagian Orang-orang Mencelanya Karena Orang-orang Ini Masih Ada Penatis Kesukuhannya Mereka Mengatakan Kaib Tajilis Bagaimana Anda Budung Di hadapan Keturunan Budak Belajar Di hadapan Keturunan Budak Bagaimana Anda Ini Adalah Laki-laki Dari Sengguh Keturunan Rasulullah Duduk Di hadapan Keturunan Budak Belajar Di hadapan Geng Sidor Tapi Apa Kata Ali Bin Husayn Inna Ma Yajri Surwan Ila Man Yatfahu Kedini Orang Itu Duduk Di hadapan Orang Yang Bisa Mendatakan Budak Budak Agamanya Tidak Melihat Nasah Tidak Melihat Suhunya Tidak Melihat Jabatannya Akatnya Kalau Dia Bisa Mendatakan Manfaat Budak 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 Belajar Budak 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 Usia Itu Bukan Dormeter Budak 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 Kalau Ada Orang Budak Tapi Dia Berilmu Dia Bisa Mendatakan Budak Yang Buat Untuk Belajar Kadang Gengsi Gak Bisa Ngaji Quran Disuruh Belajar Sama Anak SMP MTS Yang Pasti Baca Quran Malu Akhirnya Gak Bisa Ngaji Terus Dia Gila Muslim Malu Kalau Saya Bisa Baca Quran Kemudian Syekh Disini Mengatakan Termasuk Keagungan Dan Kemuliaan Dari Agama Islam Ini Keistimewaan Dari Agama Kita Teman Teman Sekali Gak Gak Bisa Itu Bukan Sesuatu Yang Bisa Kita Pilih Jadi Nasab Kita Menasab Dari Nasab Yang Berdarah Biru Atau Berdarah Merah Gak Bisa Kita Pilih Itu Tentang Bila Allah Bisa 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 Jadi Gak Mungkin Allah Mengikat Kebunian Seseorang Yang Dia Tidak Bisa Raih Yang Dia Tidak Punya Kemampuan Untuk Kujung Karni Jadi Paling Bisa 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 Lair Keluarga Yang Puliah Nasab Nya Karena Memang Kita Bisa Pilih Nasab Semua Orang Ingin Lair Dari Nabi Ika Maksud Orang Yang Jadi Habib Jadi Syarif kalau boleh pilih nasab ternyata gak bisa jadi nasab itu bukan barometer ukuran mulia dan minatnya seseorang karena itu bukan sesuatu yang bisa kita pilih kemudian warungnya begitu pun Allah tidak mengikat kemuliaan keabungan seseorang itu karena urutun-urutunnya tinggi pendek aku bisa gak pilih lahir nanti tinggi lahir pendek, lahir kurutnya putih lahir kurutnya hitam bisa gak pilih makanya gak mungkin Allah menjadikan barometer kemuliaan itu tinggi kalau lahir pendek, kina mulia itu putih kalau hitam, kina gak mungkin karena itu bukan sesuatu yang bisa dipilih begitu pun Allah gak mengikat kemuliaan orang itu karena tampilan menarik wajahnya ganteng wajahnya cantik atau jelek kalau cantik, kalau ganteng berarti orang mulia kalau jelek berarti orang hina gak mungkin gak mungkin gak mungkin betapa banyak orang-orang yang lebih berarti sisi Allah tapi secara fisik mungkin kita hina contoh sebagian ada namanya nulama ya Abdul Aziz Al-Kinani Al-Makki ya itu sempat terjadi di Allah dengan antara Abdul Aziz Al-Kinani Al-Makki ini dengan Jahamil Sofwan Jahamil Sofwan baru masuk Jahamil Sofwan ini udah rasis ya apakah kamu percaya dengan ucapan orang yang pendek hitam wajahnya buruk jadi padahal kalau dari segi di segi keilmu itu jauh tapi dia hanya bisa menjelaskan apakah kita akan percaya dengan ucapan orang yang pendek hitam wajah buruk dijawab ketika kamu menjelaskan saya ketika kamu menjelaskan Allah subhanahu wa ta'ala kenapa karena Allah yang menciptakan saya seperti ini saya bisa milih gak untuk menjadi orang yang ganteng gak bisa kan memang Allah cipta kan seperti ini gambarannya misalnya ada pot pot ya pot bunga misalnya mudah yang cakep yang dipuji yang lain dipuji itu yang membuat semua itu potnya yang bikin potnya itu karya umur soalnya itu karya siapa ya gitu kan kok bagus banget pengantun banget berarti kalau ketika menghina sama saja menghina penciptaan langsung diam dia yang sebuah karena memang barometer kemuliaan itu bukan itu tadi dan itu diaku oleh kalau lupa yang ada dihadapannya wahid kamu gak bisa berdebat dengan menjelek-jelekan hal semacam itu karena itu bukan barometer mulia dan buruknya seseorang contoh lain misalnya Imam Nawawi kalau Imam Nawawi ya Imam Nawawi rahimah Allah beliau pernah diundang oleh salah satu fan ya kemudian untuk dimintai patwa sesampinya di dada penuh kayak Amir Sultan masa ini langsung dipandang sebelah mata Imam Nawawi kenapa karena terjadi Ibu Nawawi posternya pendek nah kemudian pakaiannya cukanya tabelannya pakaiannya banyak tabelannya lah masa ini Imam Nawawi yang dikatakan gitu kan langsung dipandang sebelah mata tapi ketiakan yang bertanya masalah agama gak ada yang bisa dijawab semua dijawab dengan Ibu Nawawi nah makanya manusia itu memang simpatnya kayak gitu selalu menilai uang dari tampilan lahirnya lahirnya padahal Allah barometernya benda dalam hadis disebutkan Allah tidak melihat kepada harta kalian dan yang dilihat Allah adalah hati dan amaran takwa kalian jadi barometer barometer yang tidak mampu diwujudkan oleh manusia itu bukanlah patokan mulia dan hinanya seseorang sekarang takwa kita gak bisa mewujudkan takwa untuk diri kita bisa gak bisa gak atau mewujudkan takwa untuk diri bisa 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 ya kan Allah Allah subhanahu telah telah memberikan kita dua jalan apa itu jalan keteratan dan jalan keburukan antun punya hak memilih tidak memilih 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 yang mana kalau antun jalan kebaikan ketahanan kesualian maka antun bertakwa itu bisa diwujudkan bisa untuk diwujudkan makanya Allah selalu memikat kemuliaan itu bisa diwujudkan syahul islam ibn temi ya rahimah Allah beliau berkata walaik sabi kita billahi ayat al-wahidah tidak ada di dalam Al-Quran satu ayat tidak ada di dalam Al-Quran satu ayat yang disitu Allah memuji karena naksa gak ada atau mencari Quran dari awal sampai ayat gak ada atau mencari seseorang karena naksa nya dan Allah juga di dalam Al-Quran tidak pernah mencela seseorang karena nasab gak ada tapi di Quran itu penuh dengan pujian karena imah dan takwa penuh dengan celahan orang-orang yang disebabkan kutusuran memastikan maksiatannya bukan karena nasab bukan karena suhu bukan karena bangsanya maghrib yang berapa jadi kesimpulannya teman-teman ya takwa itu adalah satu-satunya parameter ya dihadapan Allah yang menunjukkan mulia punya seseorang atau tidaknya maka siapa yang berpaham terhadap orang lain bergaul dengan orang lain barometer yang harus dipakai itu apa barometernya Allah tadi ketak ketakuan amal soleh ketaatannya dia orang kutus dia orang yang tenang hatinya antun kalau memperlakukan orang lain karena nasab karena sungguh karena hatanya jabatan suatu saat akan kecewa suatu saat akan kecewa kecewa ya tapi kalau antun bermuat amal dengan orang lain karena ketaatannya kepada Allah maka mereka orang-orang yang berkah orang-orang yang berkah kenapa karena Allah katakan di dalam Al-Quran orang yang bertakwa kepada Allah itu akan diberikan rezeki dari orang yang tidak disangka-sangka antun mendekati dia bukan karena dunianya tapi karena bertak bertak Allah siapa tahu Allah membukakan rezeki dekat dengan dia dan Allah berikan solusi untuk semua masalah yang kalian hadapi itu jadi Allah dalam takwa kemudian yang kedua sebenarnya takwa itu apa takwa itu apa tadi apa merasa diawasi oleh Allah sehingga senantiasa melakukan ketaatan dan meninggalkanlah narangan kemudian yang ketiga menimbang menjadikan barometer ciptaan makhluk seperti nasab tadi apa kemudian suku bangsa sebagai barometer kemuliaan itu ke doliman ke do ke doliman baik coba antun yang rasis-rasis kulit saling umu bener gak di mana di barat di Eropa itu ke doliman gak yang masih berpengang dengan sukunya saya suku ini suku ini banyak yang saling umu pada darah berperan bener gak karena semua itu baru terke doliman semua jadi jadi nasab itu tidak akan bisa mempercepat kita tidak akan bisa menolong kita satu-satunya yang bisa menolong kita kalah dan nanti setelah salat kita menolong kita tutup subhanallah salam alaikum warahmatullahi selamat menolong kita selamat menolong kita